Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai baik di sini saya mengikuti perkembangan di grup-grup media sosial ya Hai di medsos Hai itu adanya rencana aksi besar Hai di Jakarta dan rencananya itu tanggal 11 April 2022 Hai dua di Jakarta Hai kalau saya mau lihat ini awal mulanya ini adalah mahasiswa Hai nah kemudian muncul lagi info anak-anak STM juga ini siswa-siswa ya siswa STM juga akan turun Hai pelajar ya pelajar Hai nah kemudian beberapa ormas-ormas juga saya monitor akan turun Hai ini berkembang terus ya kemudian disini ada isu saya ke isu beredar di medsos bahwa ini tulisannya hati-hati tanggal 11 jaringan internet bisa putus siapkan alternatif lainnya nah ini beredar ya ini beredar ya di medsos juga jadi beredar input tanggal 11 jaringan internet diputus resim takut kita siarkan people power di medsos ini di grup saya banyak grup tapi tidak tahu nama-namanya Hai nah Hai di sini kembali kita sikapi torrent aksi ini kawan Hai karena tema aksinya yang paling intinya Hai yang paling intinya adalah monolak Hai atau tiga periode yang monolak tiga periode jabatan presiden Republik Indonesia Hai ini kalau kita mengikuti perkembangan ini saya melihat ini adalah gerak sebuah gerakan spontan ya Hai dari berbagai permasalahan kemudian nanti ini masalahnya tiga periode Hai ada juga saya baca di berita bahwa di parlimen katanya Hai sudah mulai gerakan bawah tanah ya gerakan bawah tanah di parlimen ini untuk menggulirkan wacana Hai eh amandemen terus Hai berkebar ini hanya isu yang saya dengar-dengar Hai benar atau tidak nanti kita kali lihat nantinya ya Hai itu isu yang berkembang kawan ya Nah di satu sisi Hai di sini Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sudah beberapa kali Hai sudah beberapa kali membeliau katakan tidak ada itu yang namanya tiga periode jangan labrak amanah konstitusi yang sudah ada Hai jadi intinya Pak Jokowi disini hanya tetap dua periode Hai nah ini juga diperkuat oleh Mas Gibran ya anak Pak Jokowi wali kota Solo bahwa Oh Pak Jokowi itu tidak ada ya niat untuk tiga periode Hai nah Hai bahkan Pak Jokowi sudah melarang ya para menteri membahas masalah apunundaan pemilu 2004 termasuk perpanjangan jabatan presiden Hai ini sudah dilarang oleh Pak Jokowi kepada menteri-menterinya agar menteri-menterinya ini cukup fokus Hai ya bagaimana cara mengatasi permasalahan masyarakat sesuai bidangnya Hai sudah jelasin nih Presiden Hai tapi kenapa masih ada aksi karena saya juga memonitor isu-isu bahwa Hai mahasiswa dan rakyat Indonesia yang akan turun aksi ini butuh kepastian Hai butuh kepastian dari Presiden Jokowi Hai ya berbicara depan publik dengan tegas disiarkan oleh semua media bahwa tidak ada namanya Hai perpanjangan presiden 3 periode jabatannya ataupun pemilu ditunda ini pingin didegar oleh para aksi demo nantinya karena yang dikhawatirkan setelah tadi malam saya beberapa diskusi dari malam ya kemarin malam Hai bahwa ada yang mengatakan Pak Jokowi tidak bisa dipercaya omongannya ada juga yang bilang begitu akhirnya saya tanya balik kenapa tidak bisa dipercaya nah dia kasihkan saya contoh misalnya waktu Pak Jokowi jadi gubernur ya disitu berjanji ini tidak akan maju pilpres mau berisi Jakarta tapi ternyata ikut pilpres nah ada juga omongan Pak Jokowi yang pernah bilang untuk menteri-menteri tidak diambil dari partai politik tapi dari independen atau dari ahlinya orang-orang yang ahli di bidangnya tapi ternyata omongan Pak Jokowi ini tidak terbukti dan malah sebagai liknya menteri-menteri rata-rata dari partai politik nah kalau kita lihat menteri-menteri dari beberapa menteri yang dari partai politik ini malah terlibat korupsi ya karena menterinya dari partai politik maka disini butuh ketegasan rakyat nah berikutnya kawan dengan adanya isu bahwa jaringan internet diputus saya kira ini ini suatu isu yang tidak perlu dikhawatirkan jaringan internet itu dulu juga sering aktif lah cuma kalau disitu biasanya jaringan itu misalnya hanya untuk seribu pengguna tiba-tiba membludak menjadi seratus ribu pengguna maka otomatis wilayah itu akan sangat-sangat lelet internetnya akan sangat-sangat lelet mungkin kalau kemutusan jaringan internet mungkin tidaklah seperti itu nah kenapa ini penting saya sampaikan kawan karena ini aksi sudah akan dilakukan maka tentunya disini saya akan menyampaikan beberapa pesan kepada saudara-saudaraku yang terus berjuang yang ingin terus menghindari sebuah keadilan pada saat aksi-aksi tetap kita menjaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum selesai yang kedua ya kita aksi itu tertib beberapa aksi-aksi ini sudah sangat tertib yang rawat ini kalau ada penyusup yang sengaja mau membuat kes nah itu yang harus ditangkap itu provokator ya hilangkan di pikiran kita bahwa pada saat ada kegiatan-kegiatan aksi ya polisi dan tentara yang diperbantukan menjaga di lapangan itu ya hanyalah bertugas untuk mengamankan jalannya aksi agar tertib dan aman jadi jangan ada niat datang ke tempat aksi ya untuk mau keos atau mau cari gara-gara kepada aparat yang jaga jangan ya karena ini biasanya terjadi ya semoga tanggal 11 ini berjalan lancar berkendali dan harapan dari rakyat yang berjuang ini ya dapat didingarkan oleh pemerintah apa yang diinginkan oleh rakyatnya jadi sekali lagi kawan ini berada info ya masalah internet jaringan ya ya kalau saya berpikir kayaknya tidak ada karena beberapa kali saya info aksi sampai aksi besar-besarpun tidak ada pemutusan internet jadi tidak ada yaitu yang saya katakan tadi biasanya kenapa terjadi lele sinyal loma atau bahkan tidak ada sama sekali karena biasanya dalam satu titik wilayah itu kapasitas itu hanya untuk seribu pengguna tiba-tiba membludak sampai puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu nah ini yang saya bisa sampaikan kawan tetap semangat salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa mahasiswa terima kasih selamat menikmati